Banjir akibat intensitas hujan tinggi dan meluapnya sejumlah sungai di Kabupaten Lamongan terus meluas. Banjir tahunan ini merendam ribuan rumah warga yang tersebar di tiga kecabatan. Desa Tambak Ploso, Kecamatan Turi, Kabupaten Lamongan menjadi salah satu desa yang terdampak banjir akibat luapan sungai. Kondisi banjir diperburuk dengan jebolnya tanggul pelalangan di dua titik. BPBD Kabupaten Lamongan mencatat banjir di Kabupaten Lamongan meluas ke Kecamatan Turi, Laren, dan Babat. Di Kecamatan Turi, banjir disebabkan luapan sungai Bengawan Jero yang merupakan anak dari sungai Bengawan Solo. Sementara banjir di Kecamatan Babat dan juga Laren akibat meluapnya sungai Bengawan Solo. Tidak hanya merendam pemukiman, banjir juga membuat ribuan hektare lahan tambak ikan ikut terendam. Akibatnya ikan yang siap dipanen hanyut terbawa arus air. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!